...membeli isi kepada OJP ya, terbesar itu butir yang kemarin perlu dikasih bawahnya karena beberapa negara justru menolak untuk mengaikkan kemitraan pemerintah terbuka ini dengan kemampuan asasi manusia beberapa justru mengatakan, ya sudah, yang terkait dengan OJP adalah atas, dan perbebasan atas informasi saja, tidak terkait dengan yang lain terus, manfaatnya untuk memperolehkan untuk masyarakat yang kecil sempatnya itu pertanyaannya, bahkan ketika kawan-kawan penerbangan CSO berbicara pun belum cukup jelas arah kemananya, OJP itu gimana lalu yang kedua, catatan kami kenapa ada di Indonesia tidak masuk di Iranda saya kira itu pengalaman yang perlu menjadi catatan kawan-kawan di Indonesia karena bahkan ketika kawan-kawan Indonesia diminta untuk memfasilitasi pelatihan dan negara untuk kawan-kawan Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina yang diminta karena dua negara ini kan dipandang sebagai peladan nih kalau bicara seperti ini contoh kasus yang dipanggil untuk belajar ternyata bukan dari Asia Tenggara yang dipanggil dari Afrika itu satu ironia ya PR besar, salah satu PR untuk kawan-kawan dan kita di Indonesia untuk memasukkan Indonesia dalam raga apapun kebicaraan global itu padahal terlalu asli Banji silakan awalnya ketika masih beberapa kali berdiskusi dan membaca tentang obat-obat resip ini tidak ada bayangan gitu bahwa kata kuncinya memang di partnership itu partnership itu bahwa ada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong pemerintah yang terbuka gitu kan cuman ketika melihat bagi video yang tadi saya malah jadi pertanyaan kembali apakah partnership ini berupakan kemitraan yang bagaimana itu yang dalam-dalam partnership ini ya kata kunci partnership ini apakah hanya partisipasi masyarakat itu itu kan jadi apa ketika masyarakat sudah bisa melaporkan kalau ada pindah perjahatan atau ada pelayanan publik yang buruk itu sudah disebut partnership gitu jadi kata kunci partnership ini saya belum jelas apa yang menjadi perbedaan dengan over governmentnya karena kan memang dikatanya skala transparansi ini keinginannya terparticipasi gitu tapi ketika ada partnership ini apalagi gitu apakah cuma partisipasi diubah nama jadi partisipasi sama dengan ya kemitraan gitu ataukah apa lagi nih kemitraan ini partisipasi gitu itu sih yang jadi pertanyaan awal saya cuman awal itu hanya membayakan bahwa pemerintah dengan CSO bekerja sama membuat sistem pemerintahan lebih terbuka gitu nah itu saja saya membayakan aja cuman setelah menurut video diperbuat lagi ini 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 Terima kasih.